Jadi siap belajar dengan tema yang sangar katanya orang balik papan ini. Menjadi murid Yesus atau menjadi murid pendeta. Secara kita kenal begini. Setan tidak pernah mengganggu, merusak, mencuri hal-hal yang tidak penting. Coba dengarkan kalimat ini. Setan itu tidak pernah mengganggu, tidak pernah pusing, tidak pernah bingung, tidak pernah ngurus. Hal-hal sepele yang dikerjakan gereja atau yang tertulis di Alkitab. Tidak. Yang setan kerjakan, yang setan ganggu, yang setan urus, yang setan rusak. Justru hal-hal yang penting, yang benar. Yang Tuhan Yesus katakan. Contoh. Setan tidak pernah pusing dengan orang bangun gedung gereja. Tidak pusing. Karena kata bangun gedung gereja di Alkitab tidak ada. Setan tidak pusing dengan sekolah Alkitab, sekolah teologi. Tidak. Tidak. Sebab di Alkitab tidak ada. Tapi perintah hidup kudus ada. Nah, itu yang setan ganggu. Salah satu contoh. Hidup taat. Woy, itu mutlak, itu penting. Karena setan tahu kalau kita taat kepada papa, mereka yang kalah, kita yang menang. Nah, kalau kita yang menang, kita bisa mengalahkan mereka. Ini kurang ajaran yang si kunyuk itu. Sebelum mereka kita kalahkan, mereka kalahkan dulu yang bisa mengalahkan mereka. Yaitu kita. Nah, salah satu hal yang penting, dan ini kebenaran yang betul-betul sudah diselewengkan. Sejak Tuhan Yesus berkata pertama kali, pas sebelum dia naik ke surga. Matius 28. Kita akan baca mulai ayat 18. Matius 28 mulai ayat 18. Ini yang setan tidak suka. Puji Tuhan, istri saya gabung dari Nabi Reh. Enggak belajar. Matius 28 ayat yang ke-18. Mari kita lihat. Yesus mendekati mereka. Dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Telah, bukan akan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Enggak cuma satu kuasa. Segala kuasa. Di surga dan di bumi. Begitu Tuhan Yesus mendapatkan kuasa. Dia memberi perintah apa? Kepada kita murid-muridnya. Karena itu, Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah dan ini vital. Ini mutlak. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sudara perhatikan. Jangan diganti. Jadikanlah semua bangsa anggota gereja ku. Kunya ku manusia. Bukan ku dia. Maaf. Jangan jadikan mereka Pengikut salah satu denominasi. Maaf. Kita akan belajar dulu ini. Nah, ini vital. Karena ini perintah. Perintah agung lagi. Nah, yang lain. Nanti istilah baca sendiri ya. Supaya kita tahu konsep ini. Jadi perintah vital. Perintah utama. Sebelum Tuhan Yesus balik ke surga. Di perintah supaya kita yang adalah murid-muridnya. Itu memuridkan segala semua bangsa. Oke, kita tinggalkan dulu. Julukan dominan. Julukan vital buat kita yang percaya Tuhan Yesus. Di seluruh fasal kisah para rasul. Itu adalah murid. Saya ulangi lagi. Kita yang percaya Tuhan Yesus itu disebut murid. Sendara, itu gak tahu berapa ratus mungkin ribu. Saya belum ngitung. Ada berapa ribu kata muridku. Murid Yesus. Murid. Murid. Itu seluruh fasal. 28 fasal kisah para rasul. Murid. Kata Kristen itu hanya satu kali muncul di kisah para rasul. yaitu kisah para rasul 11 ya. Hanya satu kali muncul. Yaitu kisah rasul fasal 11. Gak usah dibukaan. Nanti cari. Nah yang aneh saudara. Mengapa yang cuma ditulis satu kali itu bisa mendunia. Tapi yang ditulis sekian ratus atau ribu kali gak pernah hampir hilang di generasi kita sekarang ini. Yaitu kata murid. Tapi kata Kristen yang cuma satu itu. Wih. Jadi mendunia orang Kristen, orang Kristen. Nah sedikit fakta sejarah. Kristen itu kata jelek saudara. Saya ulangi Kristen itu kata jelek. Tuhan Yesus gak suka. Papa di surga pun gak suka. Lu kenapa? Karena kata Kristen itu ejekan. Di jaman itu. Ya. Wih. Ngeri sekali kata ejekan Kristen itu. Di jaman itu. Kalau orang menyebut murid Yesus itu orang Kristen. Yang konotasinya pemberontak. Dan makar. Tahu kata makar. Kepada pemerintah. Lu kenapa? Karena Tuhan Yesus dituduh oleh pemerintah Romawi. Dan gara-gara para imam orang Farisi Sadduki dan Alitorat. Karena mereka salah persepsi. Ketika Tuhan Yesus mengajar doa Bapak kami. Datanglah kerajaanmu. Wih. Itu disebarkan oleh murid-muridnya. Yesus itu raja. Yang akan memerdekakan kita. Dari cengkraman penjajah Romawi. Nah. Berita itu tersebar. Hoax. Isasara hoax. Wih. Itu loh. Yesus itu. Maka itu ingat. Ketika penyalipan. Harus ada nama. Yang ditulis. Di ujung. Kayu salib itu. Supaya orang-orang yang lewat. Itu tahu. Ini orang yang dihukum mati. Ini siapa. Nah. Biasanya tidak disebut. Nama asli. Yang disalib. Tapi nama julukan. Misalnya disalib itu pemerkosa. Maka ditulis. Bajingan pemerkosa. Itu. Nah. Waktu itu. Imam-imam Alitorat. Minta kepada Pilatus. Tolong. Di. Ujung salib. Di atas kepala. Orang ini. Tulis. Inri. Tahu ya. Dalam. Bahasa. Latin. Waktu itu. Nah. Kalau sekarang. Diterjemahkan. Yesus. Orang Nasaret. Raja. Orang Yahudi. Nah. Itu ejekan. Tuhan Yesus. Bukan rajanya. Orang Yahudi. Dan ingin. Apa. Bekerja dalam hal politik. Kenegaraan. Tidak. Doa. Bapak kami. Disalah ngertikan. Datanglah. Kerajaanmu. Waduh. Nah. Maka itu. Saya juga. Enggak suka. Disebut Kristen. Ayo. Mulai hari ini. Semua kita bangga. Kau disebut. Murid. Bukan Kristen. Karena itu jelek. Ngeri. Sudara kata Kristen itu. Nah. Yaudah lah. Tapi haru. Ayo kita memperbarui. Supaya jelas status kita ini. Murid. Bukan pemberontak. Atau makar. Kepada pemerintah. Jelas ya. Nah. Sekarang. Kalau murid. Ayo kita jujur. Tiap kali kita mendengar kata murid. Muncul apa di benak kita. Awas bilang shopping kamu ya. Awas. Ayo. Menjadi kata murid. Mendengar kata murid. Bilang. Makan. Awas kamu. Mendengar kata murid. Berarti langsung muncul kata. Belajar. Ini yang Tuhan ingin untuk kita miliki identitas ini. Murid suka belajar. Iya. Jadi murid Tuhan Yesus. Wah. Luar biasa. Kalau kita suka belajar firman Tuhan. Nah. Buktinya hari ini nih. Puji Tuhan. Dengan sosial media ini. Hanya dalam waktu. Tunggak sampai satu jam. Setelah diputuskan. Lalu. Brosur disebarkan. Wih. Sudah banyak juga yang ikut. Puji Tuhan. Karena. Kita semuanya. Rindu. Membelajar. Firman Tuhan. Itu. Ciri murid. Dan akhirnya. Cukup banyak agama-agama di dunia ini juga. Menggunakan istilah murid. Dari guru itu. Dari orang ini. Murid. Karena suka belajar. Oke. Nah. Kita lanjutkan sekarang. Lukas fasal 6. Lukas fasal 6. Bentar ya. Lukas fasal 6. Mulai ayat yang ke-12. Lukas fasal 6. 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 Yang pertama. Ini ada orang balik papan di Denpasar. Enggak pulang-pulang ini. Pada waktu itu. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Perhatikan. Dan semalam malaman. Ia berdoa kepada Tuhan. Semalam malaman loh saudara. Berarti ini doa yang penting. Doa yang serius. Lihat E13. Ketika hari siang. Ia memanggil. Nah ini dia. Murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka. Jadi sebelumnya banyak ini. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang. Yang disebutnya Rasul Apostle. Putusan. Rasul itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya. Putusan. Oke. An bisa cari terjemahan yang lain. Ya. Siuman. Tolong tampilkan FHYH. Lukas 6. Ya. Ayat 12 dulu. Oke. Enggak apa-apa. Besok paginya. Dia memanggil. Ini TSI ya. Besok paginya dia memanggil orang banyak. Yang sedang mengikutinya. Lalu memilih 12 dari antara mereka untuk menjadi murid-muridnya. Dia juga mengangkat mereka sebagai Rasulnya. Nama-nama mereka adalah. Enggak usah dibaca. Ayat 12-nyaan. Yang TSI. Ya. Pada suatu hari. Yesus pergi berdoa ke sebuah bukit. Sepanjang malam. Dia berdoa di sana. Jadi gereja harus ngikuti. Yang Tuhan Yesus lakukan. Ini terjemahan FHYH. Terima kasih Siuman. Tidak lama sesudah itu. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ia berdoa sepanjang malam. Terima kasih Sami untuk doanya. Ya. Terima kasih Siuman. Ya ILT. Terima kasih ini. Dan terjadilah pada waktu itu. Dia keluar ke bukit untuk berdoa. dan dia melewatkan semalam penuh dalam doa kepada Elohim. Sudara yang dicari itu murid. Nah gereja tidak cari murid. tapi gereja cari simpatisan pengikut anggota gereja itu. Ini yang salah. Kalau murid itu harus mau belajar. Di sebelum covid ya saudara puji Tuhan ada covid ini. Gereja mengalami perubahan yang luar biasa. Maaf. Maaf. Selama covid ini ada setahun lebih. Sejak April 2020 sampai hari ini. Juli 2021. Kebaktian gereja ibadah hari minggu dalam gereja mengalami degradasi. Turun. Kalau saya enggak berkata hancur. Tidak bisa seperti sebelum covid. Tapi hal positifnya dengan dampak covid ini. Ternyata ketahuan. Tidak sedikit. Orang-orang gereja itu selama covid ini suka belajar. Maka itu di sosial media luar biasa. Pengajar-pengajar dari macam-macam. Dari yang benar. Agak benar. Setengah benar. Maaf. Kurang benar. Dari yang aneh-aneh. Yang aduh macam-macam. Maaf. Maaf. Jangan tersinggung. Saya bicara ini. Kita bisa milih. Di zoom. Di youtube. Di instagram. Di facebook. Wuh. Luar biasa. Hamba-hamba Tuhan. Tampil. Itu positifnya. Covid ini. Kebaktian minggu. Anjlok. Merosot. Jauh sekali. Tapi. murid-murid Yesus. Yang rindu belajar. Sudah gak perlu tunggu hari minggu. Gak perlu pakai bedak. Make up. Pakai jazz. Aduh. Maaf. Ini. Saya harus stop dulu. Facebooknya tiba-tiba hilang. Oke ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau murid. Itu pasti suka belajar. Nah. Yang Tuhan inginkan sekarang ini. Dalam kehidupan kita. Sebagai gereja. Bukan. Cari pengikut. Atau simpatisan. Maka itu. Dengan Covid ini. Saya ulangi lagi. Kebaktian minggu. Menurun drastis. Ya. Sangat-sangat. Gak bisa bebas. Seperti. Sebelum Covid. Tapi yang luar biasa. Anak-anak Tuhan. Jadi rindu belajar. Karena kalau kita. Mau kebaktian. Gak seperti yang dulu. Mesti pakai ini dulu. Ganti baju ini. Mesti ini. Persiapkan kendaraan. Cari angkot. Betul gak? Ribet. Lalu latihan musik. Latihan tamburin. Latihan macam-macam. Sekarang gak perlu lagi. Jam berapa saja bisa. Seperti sekarang. Dulu kalau membuat KKR. Untuk sekian ratus orang saja. Wih panitianya luar biasa. Sekarang gak. Tinggal saja. Ini kalau saya ngikutin. Dari Facebook itu. Ada ribuan orang. Yang mendengar. Mau belajar. Entah penuh atau tidak. Nah. Jadi betul bukan? Kita harus bersyukur. Tuhan izinkan. Bukan Tuhan ciptakan Covid. Tidak. Tuhan marah. Kepada Covid ini. Ya. Nah. Sekarang kita mau bagaimana? Ayo. Kita jadi murid. Yang suka belajar. Nah. Yang kita mau lihat begini. Tuhan Yesus doa semalam-malaman. Untuk mencari dua belas murid saja. Ternyata masih ada yang salah. Yaitu Judas. Nah. Di sini kita harus belajar. Bukan Tuhan Yesus salah berdoa. Tuhan Yesus tahu dari awal siapa Judas itu. Tapi itulah kasih Tuhan. Memberi kesempatan. Untuk Judas berubah. Tapi. Sampai akhirnya pun dia gak mau berubah. Nah itu pilihan dia. Tolong. Ada satu doktrin. Yang menyalah. Gunakan satu ayat. Oh. Memang Tuhan menentukan Judas. Sejak semula. Eh. Tidak. Tidak. Tuhan gak sekejam itu. Tuhan gak pernah tahu. Berapa orang bisa masuk neraka. Dan berapa orang ke surga. Tidak. Karena. Oke. Saya mau buktikan ya. Bahwa doktrin itu tidak benar. Yang pertama. Kita lihat Efesos 1. Ayat 4. Ya. Oh. Maaf. Sumnya tiba-tiba hilang juga. Nah. Ada dua ayat yang kita mau pelajari. Untuk mematakan doktrin. Yang mengatakan Tuhan. Menentukan. Berapa orang masuk neraka. Berapa orang masuk surga. Tuhan tahu. Tidak. Itu salah besar. Ya. Yang pertama. Kita buka Efesos 1. Ayat yang keempat. Efesos 1. Ayat yang keempat. Ayo kita lihat. Ini hati papa di surga. Untuk semua manusia di bumi. Wuih luar biasa. Efesos 1. Ayat 4. Oke. Belum an. Ya udah. Saya baca dari Alkitab saya. Efesos 1. Ayat yang keempat. Bisa. On disana semua. Yang disoom. Halo. Bisa. Bisa. Oke. Ini ya. Perhatikan. Dua ayat ini. Akan mematakan. Yang mengatakan. Tuhan. Tuhan. Tahu. Atau. Atau menentukan. Siapa yang ke surga. Siapa yang ke neraka. Tidak. Tidak. Tidak sekejam itu. Sebab. Di dalam dia. Di dalam Tuhan Yesus. Bapak. Telah. Memilih kita. Sebelum. Dunia dijadikan. Supaya kita kudus. Dan tak bercacat. Di hadapannya. Ayat ini. Sebab. Ia memilih kita. Dalam. Dalam Christus. Sebelum permulaan dunia. Supaya kita menjadi kudus. Dan tak bercelah. Di hadapannya. TSI. Karena Tuhan. Sudah memilih kita. Sebelum dunia diciptakan. Artinya. Dia sudah mengasihi kita. Dan merencanakan. Supaya kita disucikan. Dan tidak bersalah di hadapannya. Oleh karena bersatu. Dengan Christus. Nah. Ini. Bukan. Untuk. Beberapa orang. Untuk. Semua. Makasih. Inah. Yang ILT. Sebagaimana. Sebagaimana. Di dalam. Hilang lagi. Jadi. Dalam Efesos 1. Ayat yang keempat. Itu tidak disebutkan. Orang-orang tertentu. Tetapi. Saya percaya. Itu semua orang. Semua manusia. Yang ada. Di dunia ini. Dipilih. Sejak dunia. Belum jadi. Itu luar biasa. Berarti. Kasih Tuhan. Untuk semua manusia. Itu sama. Maka itu. Ketika. Yohanes 3. Ayat 16. Dinyatakan. Oleh. Papa. Di surga. Tidak. Tidak disebut. Tidak disebut orang-orang tertentu. Tidak disebut. Karena begitu besar. Kasih Papa. Akan dunia ini. Sehingga. Dia berikan. Anaknya yang tunggal itu. Supaya. Barang siapa yang percaya kepada dia. Tidak binasa. Tapi. Beroleh hidup yang kekal. Semua orang. Walaupun ada syarat. Siapa yang percaya. Ya berarti. Ada yang tidak mau terima. Ada yang tidak percaya. Tapi kan bukan Tuhan. Yang menentukan itu. 1 Timotius 2. Ayat 4. 1 Timotius 2. Ayat 4. Oh. Ada yang kirim. Amplified. Mike Nerek. Terima kasih. Saya akan baca. Even as in his love. He choose us. Actually pick us out. From himself. As his own. In Christ. Before the foundation of the world. That he should be holy. Consecrated. And set apart for him. And blameless. In his sight. Even above reproach. Before him. In love. Nah. Dari Amplified ini. Kita mendapatkan satu tambahan pengertian. Bahwa manusia itu. Sesungguhnya. Diambil. Actually pick us out. Diambil. Dicabut. Dari dirinya sendiri. Wih. Itu luar biasa. Berarti. Yang namanya manusia. Yang Tuhan. Yang Tuhan jadikan. Yang Tuhan jadikan. Dari dirinya sendiri. Karena serupa. Dan segambar dengan Tuhan. Itu semua yang dikasih. Dan dia ingin. Diselamatkan. Terima kasih untuk Amplified. Oke. Sekarang. Satu Timotius 2. Ayat 4. Yang menghendaki. Yang menghendaki. Yang menghendaki. Supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengenalan. Saya ganti. Akan kebenaran. TSI. Dan sebagai juru selamat kita. Memang Tuhan mau. Supaya setiap orang. Setiap orang. Diselamatkan. Dan mengenal. Ajaran benar. Tentang. Kristus. Nah. Dari dua ayat ini. Saudara. Kita percaya. Bapak di surga. Sangat mengasih. Semua manusia. Nggak ada. Yang dia beda-bedakan. Tapi. Tergantung kita. Mau atau tidak. F.A.Y.H. Karena ia rindu. Supaya semua orang. Diselamatkan. Dan supaya mereka. Mengerti. Kebenaran ini. Dia rindu. Makasih dari palu. Hati papa di surga. Untuk semua orang di bumi. Tuhan tidak sekejam itu. Kalau Tuhan sudah tahu. Siapa yang ke surga. Dan siapa yang ke neraka. Tidak. Kasih Tuhan. Tidak. Kasih Tuhan untuk semua orang. Nah. Masalahnya. Ini loh. Dari dua belas orang itu. Kita coba keluarkan tiga murid. Ya. Petrus. Thomas. Judas. Nah. Ini kita belajar tentang murid. Ini yang terjadi sampai hari ini. Di antara kita. Kenapa dengan tiga saudara kita ini. Petrus. Thomas. Dan Judas. Bukankah ini ketiga saudara kita. Yang bermasalah. Selama jadi muridnya Tuhan Yesus. Petrus. Susah diatur. Keras kepala. Yang ngalami semua mujijat Tuhan Yesus. Masih bisa. Bandel. Thomas. Aduh. Murid. Tidak percaya. Sampai dia nantang. Sebelum telunjukku ini masuk. Ke lubang bekas paku. Di tangannya. Aku tidak percaya. Kalau dia bangkit. Bayangkan. Judas. Ampun. Kita gak usah bahas. Nah yang kita mau bahas begini. Apakah ketika Tuhan Yesus mengajar dua belas murid ini. Ada perbedaan. Sehingga Petrus jadi begitu. Thomas jadi gak percaya. Judas jadi mata duitan dan pengkhianat. Ngerti gak pertanyaan saya. Tuhan Yesus tidak memberi pelajaran berbeda untuk dua belas murid itu. Bahan kotbahnya sama. Bahan pelajarannya sama. Dan Tuhan Yesus selama jadi guru. Tidak pernah minta ganti orang lain untuk mengajar full. Tiga setengah tahun kurang lebih. Maaf. Saya juga gak tahu tepat hitungannya berapa. Gak pernah diganti oleh orang lain. Tidak pernah. Beda-beda mengajar. Tapi mengapa. Dari mereka dua belas itu. Bisa ada tiga. Yang arahnya beda. Nah disini. Kita akan tahu. Ternyata saudara. Masing-masing kita. Itu bisa punya persepsi. Atau pengertian. Yang berbeda-beda. Waktu kita mendengar. Tuhan Yesus mengajar. Wah ini yang berat. Dalam hidup kita. Maka itu. Dari Alkitab yang satu. Bisa muncul aliran gereja. Dengan doktrin serat. Ratusan doktrin. Ratusan dinominasi. Ratusan aliran gereja. Ratusan. Beda pengajaran. Kenapa? Rohnya satu. Roh kudus. Tuhannya satu. Tuhan Yesus Kristus. Alkitabnya satu. Kenapa? Bisa berubah. Arahnya bisa beda. Nah ini yang kita harus tahu. Supaya. Kita pun di generasi ini. Kita tidak salah. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak salah. Menangkap. Menerima. Kebenaran. Yang Tuhan Yesus ajarkan. Suara ternyata. Garisnya. Itu ada di doa. Bapak kami. Maka itu kalau saudara dan saya. Mengikuti. Frame. Pigora. Ya. Frame ya. Apa itu? Bukan kotak. Batasan. Dari kebenaran itu. Maka kita tidak akan salah. Jadi. Supaya saudara dan saya. Tidak salah. Dalam mengikuti. Belajar. Firman Tuhan. Jadi. Murid Tuhan Yesus. Blueprintnya. Terima kasih. Harianto. Maka doa Bapak kami. Harus kita pegang. Dengan cepat. Saya katakan. Bapak kami yang ada di surga. Nah. Saudara dan saya. Tidak boleh. Punya Bapak yang lain. Kecuali Bapak yang di surga. Maka itu dari tema ini. Kita belajar. Menjadi murid Yesus. Atau muridnya pendeta. Nah. Bapak kami. Yang ada di surga. Tidak boleh. Punya Bapak yang di Yerusalem. Yang di Roma. Yang di Semarang. Yang di Sydney. Yang di Surabaya. Yang di mana. Tidak boleh. Bapak yang di surga. Cuma itu. Ya. Arahnya harus ke sana. Nah. Untuk itu kita lihat dulu. Ephesus 4. Mulai ayat 14. Nah. Murid Yesus. Yang masih anak-anak. Gampang diombang ambingkan. Ya. Satu terjemahan ajaan. Ephesus 4. Ayat 14. Mulai. Jadi doktrin Bapak kami ini penting saudara. Untuk kita tidak lari kemana-mana. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Yang diombang ambingkan. Oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka. Yang menyesatkan. Aduh. Ngeri. Nah. Hati-hati. Kalau ada hamba Tuhan. Yang berkata begini. Kalian tidak boleh dengar. Kotba dari pendeta lain. Selain saya. Wih du. Jahat itu. Kalian tidak boleh. Ke gereja lain. Untuk mendengar. Pengajaran. Dari gereja A. Gereja B. Itu rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan. Mereka yang menyesatkan. Terus. Ayat 15. Tetapi. Dengan teguh. Berpegang. Kepada kebenaran. Yaitu Yesus. Kebenarannya. Di dalam kasih. Bukan di dalam kebencian. Kita bertumbuh. Di dalam segala hal. Ke arah. Dia. Siapa? Tuhan Yesus. Kristus. Yang adalah kepala. Ini Bapak kami yang di surga. Tidak boleh. Ngikuti pendeta A. Pendeta B. Tidak boleh. Harus tetap mengikut Yesus. Dalam segala hal. Bertumbuh ke arah dia. Yang adalah kepala. Jadi Bapak kita di surga itu kepala. Yesus itu kepala gereja. Oke. Coba lihat berapa terjemahan. Yang ayat 14. Lebih dulu. Ya. Ayat 14. TSI saya langsung baca. Jadi. Jangan lagi kita seperti anak-anak. Yang muda terpengaruh dan terbawa ke sana kemari. Oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan. Dengan ajaran licik. Yang sengaja dibuat ini. Supaya kelihatan benar. Jangan itu terjadi. Ayat 14. Dengan demikian kita buka lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ombak dan dibawa ke sana kemari. Oleh berbagai angin pengajaran. Oleh tipu daya manusia. Oleh kecerdikan dari penipuan yang licik. Ayat 15. TSI. Terima kasih ini. Ini yang memberikan. TSI. Sebaliknya. Marilah kita berpegang terus. Kepada ajaran yang benar. Dan selalu saling mengasihi. Dengan begitu. Kita akan semakin bertumbuh. Menjadi seperti Kristus. Dalam semua sifatnya. Nanti kita akan bahas ini. Dalam semua sifatnya. Berarti kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Akan semakin menyerupai dia. Yang adalah kepala atas kita. Nah supaya saudara dan saya tidak bersalah. Saya baca yang ILTA ayat 14. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak. Yang diombang-ambingkan. Dan terbawa oleh perbagai angin pengajaran. Dalam tipu daya manusia. Dalam kelicikan. Dengan cara penyesatan. Ya. F.I. Ya. Maka kita tidak lagi seperti anak-anak. Yang kepercayaannya selalu berubah. Karena ada orang. Yang mengemukakan. Suatu pendapat lain. Atau. Hi. Membohongi kita. Demikian rupa. Sehingga kebohongan itu. Oh Tuhan. Seakan-akan. Suatu kebenaran. Lindungi kami Tuhan. Sebaliknya. At 15. Ini ILT. Dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih. Kita dapat bertumbuh. Dalam segala hal ke arah dia. Hamasyah. Yang adalah kepala. Puji Tuhan. Ini dia. Terima kasih. Anak saya dari Makassar. Gembala ini. Mengarahkan orang kita layani kepada kita. Sebenarnya. Hanya membuat kita. Menanggung beban. Lucifer. Wow. Ini kalimat betul. Dengar ya. Di Facebook. Hambat Tuhan. Albert Lintang dari Makassar. Menulis. Bagus sekali. Mengarahkan orang. Yang kita layani. Kepada kita. Sebenarnya. Sebenarnya. Hanya membuat kita. Menanggung. Beban. Lucifer. Ngeri sekali. Maka itu. Saudara dan saya. Tidak boleh punya papa yang lain. Kecuali papa di surga. Bapak kami di surga. Dipermuliakanlah namamu. Murid yang benar. Hanya akan selalu. Mengagung-agungkan. Menguduskan. Memuliakan. Nama papanya. Bukan nama denominasinya. Bukan bangga. Dengan nama sinodenya. Maaf. Bangga. Dengan. Nama papanya. Dan. Harus. Memuliakan. Dia. Datanglah kerajaanmu. Maaf. Penyesat-penyesat itu. Tidak mendatangkan kerajaan surga. Tetapi kerajaan nama gerejanya sendiri. Nama sinodenya yang diagung-agungkan. Maka itu jangan bangga. Oh aku katolik. Aku betani. Aku GBI. Aku pantai kosta. Aku protestan. Jangan. Biarlah. Kita bangga. Kepada satu kerajaan saja. Yang rajanya Tuhan Yesus Kristus. Dan papa kita yang satu. Jadilah kehendakmu. Bukan kehendak si pendeta. Yang berupa angin pengajaran yang aneh-aneh. Tidak. Kehendakmu papa. Bukan kehendak pemimpinnya. Maka itu sektor. Atau bidat-bidat itu. Kentara sekali. Mengikuti. Ya pemimpinnya. Suruh ke kiri-ke kiri. Ke kanan-ke kanan. Suruh makan ini makan. Suruh mati-mati. Itu bidat. Itu sektor. Jadi bukan kehendak Tuhan. Bapak kami di surga. Di kudusan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Nah. Setelah itu. Biarlah bumi. Jadi seperti surga. Maka dimanapun. Murid Yesus berada. Harus memuliakan papa. Kehendak papa yang dikerjakan. Bukan kehendak pemimpinnya. Kita harus hati-hati ini. Lakukan kehendaknya. Bukan kehendak kita sendiri. Terus. Dimanapun murid Yesus berada. Pasti ada surga di situ. Saya ulangi. Dimana murid Yesus berada. Di situ ada surga. Kamen kan. Jadi tidak ada gontok-gontokan lagi. Yang satu harus ke sini. Tidak boleh ke situ. Dilarang tidak boleh ke sana. Aduh. Kasian. Anak-anak Tuhan ini. Lalu. Murid Yesus yang benar. Suka. Memberi orang makan. Karena perintah berikut. Berikanlah kepada kami. Makanan kami. Yang secukupnya. Nah tapi jangan memberi makan. Punya motivasi. Supaya aku dikenal. Lalu masuk orang. Masuk TV. Tidak perlu. Hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi yang pernah berkata begini. Kalau tangan kananmu memberi. Tangan kirimu jangan tahu. Jadi kalau saudara. Mau memberi. Diki apa kabar kamu? Sudah lama ini papa. Enggak dengar kamu dek. Jadi kalau kita mau memberi. Sudah. Enggak usah orang lain tahu. Biar kita dengan Tuhan saja. Dan orang yang menerima pun. Kadang-kadang enggak perlu tahu. Jelas ya. Ayo beri makan. Murid Yesus yang benar. Selalu punya hati. Untuk mengenyangkan. Orang lapar. Gimana ada orang lapar. Kita harus kenyangkan itu. Satu hari saudara. Itu Desember. Menjelang tanggal 20 Desember. Musim dingin. Saya. Bersama dengan Bobby Alfian. Bobby Oneway. Ya. Fabian maaf. Dengan istrinya. Lia Sibarani. Kami sore berangkat dari Frankfurt. Naik bis. Sampai di Munich. Munsien. Malam. Kira-kira jam tujuan. Nah langsung. Nah dari Frankfurt. Gereja di sana. Mengasih kami. Lalu kami dibawain makanan. Tapi. Perut kami ini. Perut karung. Itu makanan. Makanan Jerman. Ada daging. Tapi yang dingin. Orang Jerman bisa. Makan begitu. Nah. Hujan lagi. Musim dingin winter. Desember. Lalu. Ya. Kami bertiga. Apalagi Lia. Istrinya Bobby itu. Aduh. Pap. Kalau bisa cari yang kuah-kuah yang panas. Oh yaudah. Jadi kami gak makan. Makanan itu. Cukup banyak. Akhirnya kami dapat. Rumah makan Vietnam. Nah ketika pesan. Saya bilang pada Bobby dan istrinya. Papi keluar dulu. Karena di dekat sini itu. Ada stasiun. Nah saya. Sering pelayanan ke Munich. Nah biasanya. Malam-malam. Ada Tuna Visma. Ini bukan makanan sisa. Makanan bagus. Ya. Tapi kami gak mau. Gak suka. Kaget mereka dua. Sebetulnya kan bisa saja saya buang. Tapi saya gak sampai hati. Ada yang perlu. Ya. Akhirnya saya jalan. Ke stasiun. Hoppenhof. Namanya stasiun kota. Saya ketemu seorang Tuna Visma. Dingin. Udah. Begitu saya. Tunjukkan. Ya. Saya sedikit-sedikit. Bisa bahasa Jerman. Kamu mau makan ini. Kalau mau ambil. Kalau tidak. Ya saya akan cari orang lain. Akhirnya dia mau. Udah. Saya lihat wajahnya. Senang sekali. Ya dia orang Jerman. Lalu saya balik. Aduh. Mereka dua kaget. Itu cara saya. Beri orang makan. Kalau kita punya. Ayo kita bagi. Lalu yang berikut. Dan ampunilah. Kesalahan kami. Seperti kami. Mengampuni orang. Yang bersalah kepada kami. Murid Yesus. Tidak boleh punya musuh. Murid Yesus. Tidak pendendam. Murid Yesus itu. Suka berdamai. Ayo kita lihat ayatnya. Matius 5. Ayat 9. Jadi kalau gereja gontok-gontokan. Aduh sedih sekali hati Tuhan. Jangan lagi punya musuh. Jengkel saja tidak boleh. Gregetan pun tidak boleh. Catat itu. Berbagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Ayat. Diberkatilah mereka yang membawa damai. Sebab mereka akan disebut anak-anak Tuhan. TSI. Sungguh diberkati Tuhan. Orang-orang yang bekerja. Untuk mendatangkan damai. Karena mereka lah. Yang akan disebut anak-anaknya. Haleluya. Terjemahan ILT. Berbagialah orang yang membuat damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Jadi satu-satunya ayat. Di seluruh Alkitab. Yang memberitahu kita. Kenapa kita disebut anak-anak Tuhan. Bukan karena kita rajin berdoa. Rajin puasa. Tidak. Hafal ayat Alkitab. Tidak. Kita disebut anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak punya musuh. Berdamai dengan semua orang. Awas. Berkata. Saya tidak punya musuh Pak Pendeta. Cuma ada dua-tiga orang. Saya males ketemu. Sama. Awas ya. Tidak punya musuh. Tapi masih males ketemu. Dua-tiga orang. Awas. Maka itu doa Bapak kami. Itu doktrin surga yang luar biasa. Lalu katakan. Lalu katakan. Karena engkau lah yang mempunyai kuasa kerajaan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Hebat. Versi membaca dengan mudah. Betapa bahagianya orang. Yang bekerja membawa damai. Mereka akan disebut. Anak-anak Tuhan. Jadi saudara boleh ke gereja mana saja. Tapi harus hidup. Di dalam konsep doa Bapak kami. Itu doktrin surga yang universal. Semua orang percaya. Nah itu murid Yesus. Yang benar. Semuanya dibawa. Bertumbuh ke arah Yesus. Lanjut. 1 Korintus 11. Ayat 1. Ayo kita mulai. Murid Yesus. Harus berani. Berkata. Seperti ini. 1 Korintus 11. Ayat 1. Puji Tuhan. Temannya Diki juga dengar ya. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga. Menjadi pengikut Yesus. Ayat. Jadilah orang-orang yang menuruti teladanku. Seperti aku juga terhadap Kristus. TSI. Jadi. Ikutilah teladan saya. Sama seperti saya juga mengikuti. Teladan Kristus. Ini dia. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita menggenapi ini. Jadi begini. Arti ayat ini. Ya. Murid Yesus. Itu pasti. Dengar. Murid Yesus. Itu pasti. akan ditanya orang. Hei. Aku heran melihat hidupmu. Kamu sudah berubah ya. Luar biasa. Nah. Kalau murid Yesus itu bisa seperti itu. Hei. Hei. Hei Rudin. Api senang sekali ini. Kamu ada. Sudah lama kita gak ketemu ya nak. Puji Tuhan. Nah. Murid Yesus. Itu beda dengan orang Kristen. Kristen. Kalau orang Kristen. Itu orang yang agamanya Kristen. Tapi kalau murid Yesus. Itu imitatornya. Tahu kata imitator? Penirunya. Yesus. Maka itu. Kalau sekedar Kristen. Orang gak akan tanya. Yesusmu itu apa. Karena gak ada bedanya. Dengan yang lain. Tapi kalau murid Yesus. Pasti ada bedanya. Maka itu orang tanya. Kok kamu bisa berubah. Seperti ini. Siapa. Yang mengubah kamu. Jadi saya ulangi. Murid Yesus itu. Imitatornya. Penirunya. Ya. Itulah murid Yesus. Maka itu. 1 Korintus 11.1. Ini dah siap. Murid Yesus. Pasti. Berani berkata. Kepada yang lain. Kalau kamu ingin tahu siapa Yesus. Lihat hidupku. Nah. Itu murid Yesus. Bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen. Maaf. Saya bedakan. Itu orang gereja. Yang jago kandang. Maaf. Beraninya. Cuma di kandangnya sendiri. Maka itu. Kalau di gereja. Tereak. Tereak. Yesus Tuhan. Raja. Sekarang Raja. Setan di kalahkan. Kalau di kandangnya sendiri. Begitu keluar. Begitu keluar. Nyekukruk. Tahu katanya. Nyekukruk. Jagonya gak berani apa-apa. Kalau di luar. Padahal. Dalam dunia laki-laki. Maaf. Yang perempuan juga ada. Kadang-kadang. Pasti ada kata begini. Kalau ada orang ributnya. Ingat. Kalau berani. Keluar. Nah itu laki-laki. Kalau berani. Keluar. Saya kagum dengan kalimat itu. Luar biasa. Maka itu orang gereja. Kalau kamu murid Yesus. Berani keluar. Jangan cuma jago kandang. Tereak-tereak Yesus di dalam. Ya semuanya sudah tahu Yesus. Ngapain kamu tereak-tereak di situ. Tapi. Kita harus keluar. Tunjukkan kepada dunia. Kalau kamu ingin ikut Yesus. Ikuti aku. Wih. Itu kata yang luar biasa. Keren ya. Pak Manurung. Luar biasa. Nah jadi begitu di luar jadi pendiam. Jangan. Harus lebih berani. Gereja. Eklisnya. Artinya dipanggil keluar. Terima kasih Pak Joko. Dari Jakarta. Memberikan itu. Wah. Luar biasa. Dua Timotius tiga. Ayat sepuluh. Murid Yesus. Harus berani. Berkata. Seperti ini. Betul. Pak Pendeta Jack Inisa. Dari Palembang. Murid Yesus. Tidak cengeng. Betul. Ya. Dua Timotius tiga. Ayat yang ke sepuluh. Kita lihat ini. Saudara dan saya seberani. Berkata. Seperti ini. Oke. Tetapi engkau. Telah. Mengikuti. Satu. Ajaranku. Dua. Cara hidupku. Tiga. Pendirianku. Empat. Imanku. Lima. Kesabaranku. Enam. Kasihku. Tujuh. Ketekunanku. BIS. Tetapi engkau. Sudah mengikuti. Ajaran-ajaran saya. Dua. Kelakuan saya. Tiga. Tujuan hidup saya. Empat. Engkau sudah melihat sendiri. Bagaimana saya. Sungguh-sungguh percaya. Kepada Yesus Kristus. Enam. Mengasih sesama. Manusia. Engkau juga tahu. Kesabaran. Dan ketabahan saya. TSI. Tetapi anakku. Kamu sudah mengikuti ajaran. Dan teladan saya. Tujuan hidup saya. Sudah menjadi tujuan hidupmu. Kamu. Bentar. Dan saya. Wih. Luar biasa. Kamu. Dan saya. Kata Paulus. Kepada Timotius. Juga kata kita. Kepada semua orang. Kamu. Dan saya. Sudah mempunyai keyakinan. Dan kesabaran yang sama. Cara kita. Mengasih sesama. Dan bertahan. Dalam kesusahan. Juga sama. Wih. Luar biasa. ILT. Namun engkau. Engkau telah berpaut rat. Pada ajaranku. Cara hidup. Cara hidup. Tujuan. Iman. Kepanjang sabaran. Kasih. Dan ketabahan. Luar biasa. Ini saudara. Murid. Timotius. Murid yang bikin bangga. Gurunya. Amen. Nah. Jadi murid. Yesus. Itu dibentuk. Untuk. Berani. Berkata. Kepada semua orang. Yang melihat hidupnya. Ikuti cara hidupku. Ikuti caraku. Ikuti. Seperti. Aku sudah mengikuti. Cara hidup. Tuhan Yesus. 1 Petrus 2. Ayat 21. Ini imitatornya Yesus Kristus Tuhan. Yaitu muridnya. 1 Petrus 2. Ayat 21. Siapa ngomong soal Diki tadi. Kalau dia masuk gereja orang lari. Tidak. Diki akan dipakai Tuhan. Jadi pemurid nanti. Untuk banyak orang. Oke. 1 Petrus 2. Ayat 21. Wah luar biasa. Kalau kita betul-betul. Mau hidup. Menjadi murid Yesus. Orang. Akan mengikuti. Kita. Sebab. Untuk itulah. Kamu dipanggil. Karena Kristus pun. Telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan. Telah dan bagimu. Kalimat terakhir. Supaya. Kamu. Mengikuti. Jejaknya. Ayat. Supaya kamu mengikuti jejaknya. BIS. Supaya kamu. Mengikuti jejaknya juga. TSI. Untuk itulah. Tuhan memanggil kamu. Karena Kristus sendiri. Yang sudah menderita bagi kita. Dan dialah. Yang menjadi contoh. Bagi kita. Supaya kita bisa bertahan. Dalam penderitaan. Seperti dia. ILT. Terima kasih. Ibu Gendangan. Ibu Gendangan. Ya. Sebab untuk itulah. Kamu telah dipanggil. Karena Hamasyah. Pun. Telah menderita. Ganti kita. Dengan meninggalkan. Telah dan bagi kita. Sehingga kamu. Dapat mengikuti. Jejaknya. Murid Yesus. Harus berjalan. Di semua bekas. Telapak. Kaki. Tuhan Yesus. Berjalan. PSD. Tetapi. Bahasa sederhana. Tetapi. Jika kalian menderita. Karena melakukan yang benar. Dan tetap sabar. Menanggungnya. Maka Tuhan. Akan memperkatimu. Itulah tugas. Yang Tuhan berikan kepada kalian. Sebab Kristus sendiri. Sudah menderita. Untuk menolong kalian. Ia menjadi contoh. Supaya kalian juga melakukan. Apa yang telah. Ia lakukan. Nah. Sekarang siap. Menjadi murid Yesus. Bukan murid pendeta. Nggak dibawa. Ke arah pendetanya. Tapi pendetanya. Memuridkan. Membawa murid-muridnya. Ke arah Yesus. Itu. Yang benar. Maka itu para pendeta. Jangan. Membawa jemaat. Yang kita pimpin. Hanya ke diri kita. Dan untuk keluarga kita saja. Awas. Bawalah semua orang. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai gembala. Sebagai pendeta. Orang-orang itu. Kita harus bawa. Seperti Yesus. Nah. Ini ayatnya. Tugas pendeta. Galat yang 4. Ayat 19. Ayo. Nanti. Ada tiga lagi ayat yang terakhir. Galat yang 4. Ayat 19. Ayat 19. Ayat. Terima kasih. Ayat. Dari Magelang. Ayat. Bawa semua jemaat. Seberapapun. Ke arah Yesus. Bukan. Ke diri kita. Maka itu saudara. Maaf. Tahun 80-an. Ada seorang. Hambat Tuhan senior. Yang tahu pelayanan saya. Saya sudah dapat pernyataan Tuhan. Dari tahun 82. Saya tidak boleh. Galat yang 4. 19-an. Rauh kudus. Dan pesan saya. Seat tahun 82. Jangan mengembalakan gereja. Organisasi. Maka itu sampai hari ini. Saya. Tidak. Membawai. Gereja yang organisasi. Tapi komunitas. Oh. Ayat. Galat yang 4. Ayat 19. Tidak ada. Ah. Itu dia. Oke. Bentar ya. Saya lanjutkan dulu. Nah. Sejak hari itu. Saya tidak pernah mikir. Gereja organisasi. Sampai hari ini. Nah. Ada senior saya bilang. Itu tahun 80-an loh saudara. Den. Dia mengatakan. Satu hari kamu tua loh Den. Tidak. Maksudmu. Kalau kamu tidak punya jemaat. Tidak punya gereja. Nanti siapa yang melihara hari tuamu. Wih. Saya marah. Saudara. Ternyata maaf. Tidak sedikit. Pemikiran gembala. Aduh Tuhan ampuni kami. Seperti itu. Tolong. Kalau ada rekan-rekan saya hamba Tuhan. Tolong ya. Jangan. Menjadi gembala. Di suatu gereja. Supaya ada yang melihara kita. Kalau kita tua. Oh Tuhan ampuni kami. Berubah. Berubah. Nah ini caranya para gembala memuridkan. Galetian 4.19. Hai anak-anakku. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah kata kuncinya kata lagi. TSI. Anak-anak saya yang saya kasih. Karena khawatir tentang kalian. Perasaan saya seperti seorang ibu. Yang menderita pada waktu melahirkan anaknya. Memang saya pernah menjadi bapak rohani kalian. Dengar ini. Tetapi. Saya merasa sangat terbeban lagi. Karena kalian belum dewasa. Dalam hal bersatu dengan Kristus. Suara ternyata begini. Para Abah Tuhan, Gembala, Pendeta. Teman-teman saya sepelayanan. Memuridkan jemaat. Itu seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Sembilan bulan sepuluh hari. Kita rawat jemaat. Kita rawat murid-murid kita. Kita marai. Kita kasihi. Kita beri makan. Kita nasihati. Kita doakan. Sembilan bulan sepuluh hari. Tiba waktunya bersalin. Sakit. Lahirlah. Anak itu. Langsung kita lihat hidupnya. Ya ampun. Belum. Seperti Yesus. Menurut Galatia 4.19 ini. Maka para pendeta. Para Gembala. Hambat Tuhan. Semua kita yang sudah jadi murid. Harus memuridkan orang lagi. Masukkan lagi orang yang sama ke rahim kita. Rawat lagi. Doakan lagi. Nasihati lagi. Sayangi lagi. Beri makan. Dan berkati. Sembilan bulan. Lahir. Begitu lahir. Aduh. Belum mirip Yesus. Masukkan ke kandungan lagi. Ini pemuritan yang luar biasa. Maka itu kita gak bisa punya banyak-banyak murid. Karena itu seperti ibu mengandung. Mau kembar berapa? Kembar seratus. Anak kucing apa? Maaf. Saya berkata. Satu persatu. Kita persiapkan murid-murid itu. Supaya semuanya menjadi seperti Yesus. Ayat terakhir. Satu yang setiga. Ayat dua. Ini konsep pemuritan yang luar biasa. Oh. Galatnya 4.19. ILT. Saya akan baca. Anak-anakku. Demi kamu. Aku menderita sakit. Bersalin lagi. Sampai rupa hamasyah. Dibentuk di dalam kamu. Ini pemuritan. Satu yang setiga. Ayat dua. Oh. Roh Kudus tolong kami. Supaya kami. Bisa melahirkan. Orang-orang. Yang seperti Yesus. Jadi mulai hari ini. Semua murid Yesus. Harus berani. Berkata. Kalau ada orang tanya. Satu Yohanes tiga. Ayat dua. Kalau ada orang tanya. Yesus itu seperti apa? Satu Yohanes tiga. Ayat dua. Sudara harus menjawab. Lihat aku. Maka. Engkau akan melihat Yesus. Oh. Ada yang tanya. Rutinya jam berapa? Supaya saya bisa mengikuti. Aduh. Ini Pak Yono. Dari mana? Ya. Bisa ngelihat di Instagram saya. Dan di Facebook saya. Kalau ada. Zoom. Pasti ditayangkan. Nah. Besok pagi lagi. Jam delapan. WIB. Kita akan. Ibadah via Zoom lagi. Oke. Saya baca. Sudara-sudara aku yang kekasih. Sekarang. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tidak perlu ragu. Tetapi belum nyata apa. Keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu. Bahwa apabila Kristus. Menyatakan. Dirinya. Kita akan menjadi sama. Seperti dia. Sebab kita akan melihat dia. Dalam keadaannya yang sebenarnya. Oke. Kristus. Pak Yono ini ada di Facebook Papa. Coba tanya di Facebook. TSI. Sudara-sudari yang saya kasih. Sekarang kita. Sudah. Menjadi. Anak-anak Tuhan. Sekarang sudah. Tetapi. Keadaan kita nanti. Belum jelas. Akan tetapi. Kita tahu. Bahwa. Bawa waktu. Kristus datang kembali. Kita akan menjadi sama. Seperti dia. Karena kita akan melihat dia. Dalam keadaan. Yang sebenarnya. Jadi begini. Itu Pak Yono. Anak saya Helmi. Sudah. Menayangkan. Alamat. Facebooknya. Jadi begini. Surara. Murid Yesus. Itu. Akan terbentuk. Di proses. Lewat waktu. Dan dibentuk. Oleh sesama. Murid yang lain. Digesek. Ya. Disakiti. Dipoles. Disikat. Wuduh. Sampai. Rupa Kristus. Nyata. Di dalam kita. Nah. Ini bedanya. Menjadi murid Yesus. Pasti. Menjadi serupa Yesus. Maaf. Menjadi murid pendeta. Ya kayak pendetanya. Maaf. Ayo. Mulai hari ini. Semua kita. Menjadi. Murid. Yesus. Bukan murid. Siapa-siapa. Larinya. Aranya. Kepada. Kristus. Yesus. Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Untuk waktu yang manis. Yang Tuhan berikan. Jadi siapnya. Suara berkata. Kepada banyak orang. Ikuti saya. Seperti saya mengikuti Yesus. Maka kalau saudara.